Intro Saya berada di Singapura dan dari tempat ini saya mau menyampaikan inspirasi mengenai kehidupan ini dan menjalaninya dengan bahagia Inspirasi kali ini saya ambil dari buku saya sendiri yang judulnya Hati Yang Indah Nah hidup itu indah dan bahagia kalau tidak ada yang mendistorsi, mengganggu Salah satu gangguan kebahagiaan adalah kecemburuan Karena itu saya mau bahas dalam episode kali ini mengenai cemburu Kenapa sih orang itu cemburu gitu ya Cemburu itu bisa karena takut, takut kehilangan atau karena iri hati Misalnya wah orang lain lebih cantik, dia merasa orang cantik Orang lain langsing, dia langsung gitu ya Orang lain pintar sekali, wah orang itu nilainya bagus Wah yang itu disayang orang tua, wah yang itu kayaknya orangnya smart banget Jadi selalu iri hati dengan kelebihan orang lain Maka iri hati ini menjadi cemburuan atau sebaliknya gitu ya Lalu menjadi memunculkan perilaku-perilaku negatif Nah ketika perilaku negatif ini sudah menjadi kebiasaan, menjadi karakternya Tentu akan mengurangi kebahagiaan, mengurangi pertemanan Bahkan hidupnya tidak maksimal Mari kita tangani dengan baik kecemburuan dan iri hati ini Sehingga kita menjadi orang yang bahagia dan hidupnya maksimal Untuk mengatasi kecemburuan karena iri hati ini Maka bangunlah gambar diri Anda Dan gambar diri ini Anda bangun dari bagian terdalam hidup Anda Misalnya Anda cemburu, wah dia itu lebih kaya, mobilnya bagus, bajunya mewah Itu semuanya di luar dirinya gitu ya Tapi Anda perlu bangun satu yang di dalam diri saudara Ya kalau Anda mau bersaing misalnya supaya nggak iri Punya rumah lebih besar, mobil lebih mewah, baju lebih mahal Ongkosnya mahal dan mungkin pencapaiannya lama Tapi kenapa Anda tidak membangun gambar diri Misalnya melalui kebaikan Anda suka menolong Menikmati kebahagiaan dari suka menolong Anda punya gambar diri, Anda menilai diri Anda Dan memang demikian, saya orang yang baik hati Jadi ketika ada orang yang kaya, ya mungkin kaya baik hati Kaya nggak baik hati, tapi kalau dia kaya baik hati Kan sama baik hati, dia kaya nggak baik hati, saya baik hati Jadi baik hati itu sesuatu yang di dalam kita Nah sesuatu yang di dalam kita itu akan membangun gambar diri yang lebih kuat Dan melandasi sikap hidup yang bahagia Terus membangun gambar diri karena sesuatu yang di dalam diri kita Kita belajar, kita pandai, kepantean juga di dalam kita Kita membangun filosofi hidup dan tujuan hidup Hidup itu berdampak, hidup itu berguna bagi orang lain Nah waktu kita mulai memberi nasihat kepada orang lain Kita memberikan ceramah, kita memberikan coaching Kita menolong orang lain, kita semakin berguna, kita semakin berdampak Kita menikmati hal-hal semacam ini tentu ini menjadi sesuatu yang membangun gambar diri kita itu Wah saya ini orang yang mulia, saya ini orang yang baik Apalagi kalau Anda menolongnya itu tulus Nanti Anda berbuat baik, Anda menolong tidak mendapat apa-apa kembali Anda nyumbang, Anda korban Anda menolong teman berharap dia nolong lagi Nah itu kurang-kurang membangun gambar diri Kita menolong orang miskin, kita ke pedalaman, bangun sekolah di sana Wah kita mendapat kemuliaan hidup Nah hal-hal seperti ini akan Anda, Anda sendiri akan menghargai dengan luar biasa Karena Anda berjuang untuk hal itu Jadi ketika ada orang lain kaya, pinter juga tapi tidak berbuat baik Kita tidak iri, bahkan kita merasa Waduh dia ini belum menemukan tujuan hidup Jelah Artinya kita ini tidak mudah iri hati, tidak mudah cemburu Karena punya sikap hidup, tujuan hidup yang mulia Menjalani dengan benar, menghidupi dengan tulus, dengan cinta kasih Kita hidup berguna bagi orang lain Kita tidak mudah iri hati, kita tidak mudah cemburu Sebaliknya, justru kita menjalani hidup ini dengan bahagia Dan perilaku kita positif Dan tentunya pencapaian kita luar biasa Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura Salam dasyat, luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati